Kepala Dinas Pariwisata Anak Agung Gede Putra Wedana dan OPD terkait Pemilihan Jegek Bagus Lumpung tahun 2021 ini sedikit berbeda dari pemilihan tahun sebelumnya Dimana pada tahun ini juga diisi dengan pemilihan Duta Entrepreneur Sehingga selain tiga aspek utama yang harus dibiliki sebagai seorang jegek bagus Yakni pintar, peduli dan ramah Para peserta juga dituntut untuk berinovasi dengan membuat program kerja Dengan harapan dapat mengisi ruang dan berpartisitasi pada pemerintah Akhirnya Nikadek Lestia Adnyaswari terpilih sebagai jegek Lumpung 2021 Dan Bagus Lumpung 2021 jatuh kepada Gede Arda Wedana Prasetya Sementara sebagai runner-up satu jegek diraih oleh Putu Sintia Alianti Dan runner-up satu bagus diraih oleh Kadek Indra Prawira Dinata Lalu runner-up dua jegek jatuh kepada Dewa Ayu Indah Lestari Dan runner-up dua bagus jatuh kepada Made Vandidharma Putra Sedangkan yang terpilih sebagai Bagus Entrepreneur adalah Kadek Ari Anggara Putra Bupati Suirte dalam kesempatan tersebut menyampaikan Kedepannya sosialisasi dan pemahaman tentang jegek bagus Lumpung Agar lebih dioptimalkan untuk meningkatkan minat anak-anak muda di Kabupaten Lumpung Untuk mengikuti aja Jegek bagus pada tahun ini berbeda dengan tahun yang lalu Tahun lalu 2020 ya kita vakum Karena memang situasi pandemi Dan akhirnya kita undur menjadi tahun 2021 Cuma saya melihat ada sesuatu yang harus dioptimalkan lagi oleh dinas pariwisata terkait dengan pemilihan atau pesertanya Karena selama ini animo daripada generasi muda untuk ikut di jegek bagus ini sangat kurang sekali Nah sehingga perlu kiranya sosialisasi yang lebih baik Kemudian pemahaman yang lebih baik apa tujuan daripada jegek bagus itu Sehingga nanti kita bisa menjaring anak-anak muda yang lebih banyak Saya yakin di luar sana Di sekolah, di kampus itu Banyak anak-anak muda yang punya potensi Bupati berharap Kek bagus yang sudah terpilih harus proaktif Baik melalui paguyuban atau organisasinya Kedepan sejalan dengan program pemerintah Kabupaten Lumpung Yaitu Entrepreneur Masuk Desa Para duta pariwisata maupun duta entrepreneur ini Dapat bersama mendidik anak-anak muda Dan ikut bersama-sama mempromosikan pariwisata di Kabupaten Lumpung Nah selanjutnya Duta pariwisata ini kami akan tugaskan nanti Dinas pariwisata Untuk memanfaatkan mereka Untuk mempromosikan pariwisata kita di Kabupaten Lumpung Dan tentu tidak hanya lewat dinas pariwisata Semua dinas nanti akan masuk Masalah sampah juga terkait dengan pariwisata Masalah UMKM juga masuk masalah pariwisata Nah tentu mereka harus multi-talenta nantinya Untuk bisa mempromosikan pariwisata ini Karena pariwisata ini tidak hanya didukung oleh obyek yang bagus Tetapi semuanya termasuk semuanya Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusabali TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih.